Kita merefer, kami merefer kepada report, research report dari teman-teman yang anggota bursa Hampir semua menyatakan tahun 2020 menjadi tahun yang lebih baik Karena apa? Karena memang bisnis cycle-nya sudah mulai membaik Investasi sudah mulai kembali berjalan Oleh para teman-teman alis ini memperkirakan Kemudian juga ada omnibus law Itu menimbulkan sentimen positif yang cukup baik Buat di tahun 2020 Jadi itu dan juga kombinasi dari internally kami akan menyiapkan produk-produk baru Mengenai structured warrant Dan juga derivative products yang diharapkan bisa memperbanyak transaksi di bursa Dan memperkaya produk kita Baik, kita nanti akan lebih dalam lagi terkait dengan produk-produk derivatif Yang akan dilaunching oleh Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 Tapi kita melihat ini langkah-langkah yang akan diambil dalam jangka waktu dekat kira-kira Dari Bursa Efek Indonesia sendiri untuk menggeliatkan perdagangan di awal tahun nanti seperti apa? Memang tidak ada effort khusus ya Effort kita kan adalah tugas kami adalah menyediakan sistem perdagangan yang baik Teratur dan wajar Namun untuk jangka panjang dan menengahnya Memang kita mempersiapkan produk-produk seperti structure warrant IDX 30 futures Dan juga produk-produk lain Yang di market lain misalnya di Thailand Market Thailand itu market capnya sama dengan Indonesia Kurang lebih in terms of US dollar term Tapi transaksi mereka bisa dua kali lebih banyak daripada kita Transaksi harian Karena apa? Karena produk-produk yang bersifat derivatif dan structure product itu sudah sangat banyak di sana Dan sudah diadopsi atau sudah diterima dengan baik oleh para investor Kami mencoba melakukan hal yang sama di Indonesia Baik Mengadopsi dengan strategi seperti itu untuk meningkatkan juga transaksi Betul Tapi sebenarnya seperti apa outlook perdagangan kita nanti di tahun 2020 Pak Loksana? Karena dikatakan bahwa target daripada bursa akan berada di kurang lebih 9,5 triliun per hari Again tadi kembali kepada statement saya mengenai optimisme dari teman-teman para analis ya Yang menyatakan tahun 2020 merupakan tahun yang lebih baik Sehingga ini juga kami juga mengamini optimisme ini Sehingga kami tetap mempertahankan transaksi harian bisa di sekitar 9 sampai 9,5 triliun per hari On average di tahun depan Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!